Kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Liga Champions Eropa Chelsea 4-0 Jupentus Kita masuk ke grafis taktikal Di atas kertas, Chelsea menggunakan pola 1-3-4-2-1 Sedangkan Jupentus menggunakan pola 1-4-4-2 Kita lihat grafis selanjutnya Nah, di sini Jupentus coba membangun serangan Pemain-pemain Chelsea langsung melakukan high pressing Berupaya untuk mengganggu sirkulasi bola Yang coba dialirkan oleh pemain-pemain Jupentus Nah, di sini Matthias Delight yang menguasai bola Mencoba memberikan bola tersebut ke Alex Sandro, teman-teman Tetapi pemain-pemain Chelsea berhasil secara kolektif Dan terorganisasi menutup ruang-ruang yang coba diekspos oleh pemain Jupe Kita saksikan Matthias ke posisi Alex langsung ditutup oleh Kante Kita lihat di lapangan, build up yang dilakukan oleh pemain Jupe Dari Matthias Delight yang menguasai bola Langsung ditutup ruangnya oleh pemain-pemain Chelsea Matthias Delight mencoba memberikan bola tersebut ke sisi Alex Sandro Kante sudah siap memutus arah bola Yang coba dialirkan oleh Jupentus Di samping itu, teman-teman saksikan bahwa Pemain-pemain di lini tengah dari Jupe Berhasil dikunci oleh pemain dari Chelsea Sehingga membuat Jupe pada akhirnya mengarahkan bola tersebut ke sisi kiri Ataupun ke sisi kanan ketika mengalirkan bola Nah, kita saksikan Delight ke posisi Alex Sandro Ditutup oleh Kante dan kembali bola tersebut ke Chelsea Kembali, Jupentus mencoba membangun serangan Nah, pemain-pemain Chelsea berhasil mengisolasi Lokatelli sampai dengan Bentancur Sehingga pemain-pemain Jupe kesulitan untuk membangun serangan dari lini tengah Seperti yang kita bahas sebelumnya Pemain-pemain Chelsea berupaya mengarahkan Pemain Jupe untuk bermain dari sisi sayap Sehingga pada momen ini, Bonucci yang menguasai bola Akan mengalirkan bola tersebut ke Quadrado Berhasil mengganggu pemain Jupe Untuk dengan nyaman mensirkulasikan bola Di samping itu, pergerakan Pulisic yang melingkar Berupaya untuk mengeliminasi opsi Bonucci untuk memberikan passing ke posisi Delight Kita saksikan, Bonucci membawa bola Memberikan ke Quadrado Langsung ditekan Dan berhasil diamankan Chelsea Lagi teman-teman Di sini pemain Chelsea melakukan pressing Yang membuat pemain-pemain dari Jupentus Under pressure Dan sering melakukan kesalahan Ingat, high pressing bukan berarti harus merebut bola Ada beberapa hal yang penting Yang pertama, mengganggu sirkulasi bola yang coba dibangun oleh lawan Yang selanjutnya, berupaya membuat lawan langsung melakukan permainan direct Karena pada esensinya, ketika lawan melakukan permainan direct Pada saat kita melakukan high pressing Kondisinya 50-50 Pada momen ini, high pressing dilakukan Quadrado ke posisi Locatelli Langsung ditekan oleh GF Berhasil diamankan Jupe lagi Lagi, pemain Chelsea Berhasil membuat pemain Jupe untuk bermain dari sisi kiri Langsung Tetap high pressing dilakukan Sehingga pemain Jupe sangat sulit dengan nyaman mencirkulasi ke bola Dari kaki ke kaki Aleksandro yang menguasai bola Ditekan oleh James, teman-teman Di samping itu, Loptus Cek, teman-teman Mengisolasi pergerakan Locatelli Di sisi lain, Bentancur yang mendapatkan ruang Coba dimanfaatkan Aleksandro Namun, dua pemain langsung dengan proaktif Mencoba mengganggu Bentancur Dan Bentancur juga gagal mengontrol bola tersebut Ya, gagal lagi build up dari Jupe dan berbuah create Selanjutnya kita akan melihat Bagaimana Chelsea menembus pertahanan dari Jupe Kita lihat grafis selanjutnya Ketika attacking ataupun menyerang Chelsea merubah pola mereka dari 1-3-4-2-1 menjadi 1-3-1-6 Jorgen Ho sebagai poros tunggal Untuk mensirkulasikan bola 3B di belakang Dan 6 pemain di sisi depan Yang menempati Masing-masing sisi Di lapangan teman-teman Baik itu wide area Ataupun half space sisi kiri Ataupun half space Ataupun wide area Di sisi kanan teman-teman Nah, tujuannya akan timbul Satu lawan satu ketika pemain Chelsea Menempatkan 6 pemain di depan Nah, dengan terjadinya satu lawan satu Salah satunya akan banyak dapat ruang Yang mampu diekspos oleh Chelsea Untuk menembus pertahanan dari Jupe Di samping Peran Jorgen Ho yang sangat penting Untuk melakukan ball recovery Jikalau 6 pemain Chelsea yang berada di depan Gagal untuk melakukan serangan Nah, disini Rudiger melakukan drive Langsung ke depan teman-teman Melakukan support untuk posisi Jorgen Ho Rudiger mencoba memberikan bola ke sisi Jiek Dan mendapatkan space Bagi Pulisic teman-teman Ya, Pulisic masuk Jiek mendapatkan bola Kita lihat di lapangan Ini build up yang dilakukan Skema yang diterapkan oleh Chelsea 3-1-6 teman-teman Jorgen Ho sebagai poros tunggal Untuk mensirkulasikan bola Bukan hanya mensirkulasikan bola Dia dituntut juga harus melakukan ball recovery Ketika 6 pemain Chelsea yang berada di depan Gagal untuk menciptakan peluang Ataupun goal tersebut Demi menjaga Pemain Juppie melakukan counter attack Nah, disini Jorgen Ho untungnya Dibantu oleh 3 pemain Yang mampu melakukan build up Ataupun sebagai ball playing defender Sehingga Jorgen Ho tidak begitu kesulitan Untuk mensirkulasikan bola Nah, Rudiger yang menguasai bola Akan memberikan bola tersebut Ke Jiek teman-teman Nah, ketika 1 lawan 1 6 pemain dari Chelsea yang berada di depan Akan timbul ruang Yang bisa diekspos oleh pemain Chelsea Nah, pada momen ini Jiek berhasil menarik pergerakan Bonucci Sehingga ketika Bonucci tertarik ke Jiek Pulisic mencoba mengekspos sisi Bonucci Yang ditinggalinnya Karena tertarik ke Jiek Kita saksikan Rudiger ke Jiek Pulisic masuk ekspos sisi Bonucci Dan berhasil diredam Kemudian pemain Chelsea Tetap menggunakan konsep yang sama 3-1-6 Tugas dari Jorgen Ho Untuk mensirkulasikan bola Sangat dibantu oleh Rudiger Yang memiliki kemampuan Men-drive bola tersebut Masuk ke dalam teman-teman Nah, disini Pemain-pemain Juppie Dari grafis ini Teman-teman saksikan Menjaga satu persatu Pemain dari Chelsea Yang berada di lini depan Memulai dari Kane teman-teman Menjaga Cilwell Di sisi kiri permainan Chelsea Odoi Cuadrado Bonucci Jiek Delike Pulisic Kemudian di sisi kiri Alexandro James teman-teman Sehingga Rudiger Sangat mudah untuk masuk Terus menembus Ke jantung pertahanan Dari Chelsea Untungnya Pemain Juppie Bentancur Atau Pemain Locatelli Secara cepat Melakukan covering Terhadap ruang Yang coba dimanfaatkan Oleh Rudiger Kita saksikan Berhasil Diredam dan gagal Lagi serangan Chelsea Nah akibat Serangan Chelsea Yang berhasil Diredam Melalui permainan Open Play Ada salah satu Keunggulan Chelsea Jikalau Deadlock mereka Dari sisi Open Play Yaitu Setpiece Nah dari data Situasional Statistik Teman-teman Setpiece bagi Chelsea Menghasilkan 6 gol Ataupun secara Presentasi Efeknya bagi Chelsea 20% Nah teman-teman Saksikan Di saat build up Chelsea Ataupun permainan Open Play Berhasil Diredam Chelsea Berupaya Memanfaatkan Dari situasional Setpiece Teman-teman Jek yang menguasai bola Akan memberikan bola tersebut Ke posisi Rudiger Juventus Menerapkan Man to man Menjaga Satu persatu Pemain dari Chelsea Sayangnya Pemain dari Juventus Tidak prima Untuk mengalahkan Duel udara Yang diterapkan Oleh pemain-pemain Chelsea Jek Mengarahkan Ke Rudiger Pemain Juppe Out of position Untuk menjaga Rudiger Dan Trevo mencetak Goal Setelah Chelsea Mampu mencetak Goal melalui Set face Tetap skema Yang dilakukan oleh Chelsea Ketika melakukan Build up serangan Sama Namun perbedaan Terjadi ketika Kante ditarik keluar Loptus Cek masuk Yang perannya Membantu Poros tunggal Chelsea Dengan skema 3-1-6 Yang beberapa momentum Turun juga Membantu Jorginho Teman-teman Dan tetap Secara permainan Loptus Cek juga Dituntut Untuk mampu Bermain di sisi Halp space Seperti apa yang Dimainkan oleh Kante Di babak pertama Nah disini Pemain-pemain Juppe Berhasil mempersempit Pemain-pemain Chelsea Untuk memberikan Ruang ke Jorginho Ataupun Loptus Cek Nah oleh karena itu Pemain Chelsea Pada akhirnya Melakukan Long ball Long ball lagi Kita saksikan Tiago ke Rudiger Langsung direct Kedepan Dan berhasil Diamankan Kemudian dari Jorginho Sebagai poros Penyerangan Chelsea Memberikan bola Ke sisi Rudiger Nah disini Rudiger Memberikan passing Ke sisi Odoi Teman-teman Nah pada momen ini Secara garis besar Chelsea mencoba Memanfaatkan Sisi lebar lapangan Ataupun Wide area Baik itu dari Sisi Chilwell Di sisi kiri Ataupun James Di sisi kanan Karena dengan Melakukan permainan Lebar lapangan Tentunya berusaha Tentunya berusaha Untuk membuat Celah dari Masing-masing Pemain Juppe Ketika Defense Dengan menggunakan 5 back Teman-teman Kita saksikan Rudy ke Odoi Sirkulasi bola Cepat Ke sisi kanan Diarahkan Kemudian James teman-teman Akan melakukan Crossing Namun Crossing tersebut Berhasil Diredam oleh Pemain-pemain Juppe Nah teman-teman Saksikan di grafis ini Ada 9 pemain Dari Juppe Yang berada Di sekitaran Kotak penalti Teman-teman Nah di samping itu Di sisi Jauh dari luar Kotak penalti Sudah ada Salah satu pemain Dari Chelsea Yang siap melakukan Ball recovery Yaitu Jorginho Teman-teman Setiap serangan Yang dilakukan oleh Chelsea gagal Jorginho Akan melakukan Recovery Terhadap bola tersebut Kita saksikan James ke Odoi Berhasil Diamankan Kemudian ada Jorginho Di recovery-nya Bola tersebut Diarahkan ke sisi kiri Lebar lapangan Chilwell lagi Melakukan crossing Yang sasaran Jek Teman-teman Matthias Delight Tidak sempurna Untuk melakukan Intercept Yang bola tersebut Jatuh ke sisi Lebar lapangan Kanan Dari Chelsea Yang diisi oleh James Nah disini Kies Ataupun Alex Teman-teman Tertarik Ke posisi Jek Sehingga James mendapatkan Ruang di sisi Lebar lapangan Salah satu Kepermanfaatan Dari 3-1-6 Yang dimainkan oleh Thomas Tuchel Dan berbuah gol Pemain Chelsea Sudah tahu Bagaimana Cara menembus Permainan Dari Jupentos Dengan memanfaatkan Fior Teman-teman Lebar lapangan Rudiger kembali Membantu Jorgen Ho Dalam Mencirkulasikan Bola sebagai Ball flying Defender Nah disini Struktur Defense dari Juppe Tidak Prima Walaupun Mereka Bertahan Teman-teman Teman-teman Saksikan aja Struktur di belakang Sama struktur Di tengah Tidak simetris Nah Rudiger Akan memanfaatkan Lebar lapangan Yang diisi Oleh James Sedangkan Locatelli Ataupun Chiesa Telat Untuk melakukan Pergerakan Mundur ke belakang Sehingga Jiek Ataupun Loptus Mendapatkan Ruang Kita saksikan Rudiger Ke sisi lebar Kemudian James Mengembalikan Bola tersebut Ke sisi Jiek Locatelli Ataupun Chiesa Telat Untuk membantu Pertahanan Dari Jupentos Rebiot Kalah jumlah Kita saksikan James ke Jiek Dan berbuah Gol lagi Dan ini Merupakan Top 5 Ball recovery Di daerah lawan Pada pertandingan Ini Jupentos Nah teman-teman Saksikan Jorgen Ho Terbukti Unggul Sangat-sangat Membantu Ketika Chelsea Gagal Melakukan Serangan Dengan Total Ball recovery 5 Di daerah lawan Diikuti oleh James Trevoh Kante Hingga Thiago Di akhir Babak kedua Ini Semakin Memperlihatkan Struktur Pertahanan Dari Juppe Dari sisi Bentuk Ya teman-teman Sudah tidak ideal Yang mereka gunakan 5-4-1 Ketika Defense James Ke sisi Chilwell Mekan Tidak Prima Untuk Menghentikan Umpan Dari James Gagal Chilwell Langsung Memberikan Bawa Tersebut Ke Werner Hingga Usapan Tidak 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 Se�면� angles onen Terima kasih.